Guna memutus penyebaran wabah pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumrub, Jawa Timur, penggunaan protokol kesehatan sering diterapkan, khususnya di wilayah daratan seperti perkantoran, rumah makan, dan tempat lainnya. Saat ini penerapan protokol kesehatan juga diterapkan bagi pengguna jasa ojek perahu rute perjalanan Kalianget menuju Pulau Talango. Ada pun kriteria khusus yang harus diterapkan bagi pengguna jasa ojek perahu ini diantaranya, pengguna jasa harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk perahu. Pengguna jasa wajib memakai masker dan menerapkan psikal distancing di perahu. Pihak kepolisian juga menetapkan dengan launching ojek perahu tangguh. Pihaknya menilai penerapan ini sangat perlu dilakukan agar memutus penyebaran COVID-19 tidak hanya fokus di wilayah daratan. Sementara salah seorang penyedia jasa ojek perahu mengaku, dengan penerapan protokol kesehatan bagi pengguna jasa ojek perahu tidak menjadi sebuah tekanan yang memberatkan, bahkan meski penerapan psikal distancing dapat mengurangi jumlah anggutan dan dapat mengurangi pendapatan. Hal ini dinilai bukan sebuah masalah. Selagi merupakan langkah pemutus penyebaran COVID-19, pihaknya akan mendukung, bahkan akan memperketat warga yang akan menggunakan perahu miliknya untuk menerapkan protokol COVID-19. Ketanggapannya saya itu sangat menyenangkan karena COVID-19 itu sudah menyeluruh seluruh Indonesia. Karena itu kita harus jaga kondisi, kesehatan, dan penumpang harus kita jaga juga. Karena itu di ojek tangguh ini sangat gembira karena adakan ojek tangguh. Karena apa? Dulu-dulunya tidak ada. Sekarang otomatis ada, alhamdulillah semua rekan-rekan pada semangat, kompak, rapi, melaksanakan tugas dengan baik. Sudah gitu saja. Sebanyak 30 penyedia jasa ojek perahu baik yang berasal dari kecamatan Kalianget dan asal Pulau Talango yang hadir mengikuti loncing. Ojek perahu tangguh yang dipimpin langsung oleh Kapol Resumenep di Pelabuhan Kalianget, Para penyedia jasa ojek perahu serentak menyetujui akan menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang akan menggunakan jasa ojek perahu miliknya.